Ada tatapan jauh ke depan, ada harapan untuk satu masa depan, dengan rasa optimisme yang tinggi, kita pasti bisa. Terima kasih telah menonton! Terima kasih. 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 Tahun Akademik 2019-2020, Universitas Negeri Manado tahun 2020. Senat Universitas Negeri Manado menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan keputusan Senat Universitas Negeri Manado tentang sidang terbuka Senat Universitas Negeri Manado dalam rangka wisuda daring tahap 2 tahun Akademik 2019-2020, Universitas Negeri Manado tahun 2020. Kesatu, melaksanakan wisuda daring tahun 2019-2020 tahap 2 tahun Akademik 2019-2020, Universitas Negeri Manado tahun 2020 yang dilaksanakan pada hari tanggal Rabu 17 Juni 2020, jam 10 Wita sampai selesai. Tempat auditorium Universitas Negeri Manado rumah masing-masing wisudawan dan wisudwati. Kedua, biaya yang timbul akibat dikeluarkan surat keputusan ini dibebankan pada dana yang sesuai untuk itu. Ketiga, keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya. Dicetapkan di Tendano pada tanggal 16 Juni 2020, Ketua sudah bertanda, Mulia Yata PRI TUNE, Sekretaris sudah bertanda, Sudin Suman Juntab. Pembukaan Sidang Termuka Senat oleh Rektor Universitas Negeri Manado hadirin dimohon berdiri. Dengan memanjatkan, puji dan syukur kehadirat Tuhan yang maha kuasa. Saya Rektor Universitas Negeri Manado, Selaku Ketua Senat Membuka Sidang Terbuka Senat pada hari ini, Rabu 17 Juni 2020 Dengan acara Risuda Dari Program Doktor, Magister, Sarjana, dan Diploma Pada semester genap, tahap kedua, Tahun Akademi 2019-2020 Menyanyikan lagu Indonesia Raya Indonesia Tanah airku Tanah tumba darapku Di sana lagu berlirik Jadi pandu ibuku Indonesia Kebangsaanku Bangsa dan tanah airku Marilah kita bersatu Indonesia bersatu Hiduplah tanahku Hiduplah neriku Bangsaku, rakyatku, semua Bersama Bangunlah jiwanya Bangunlah barunya Untuk Indonesia Raya Indonesia Merdeka, merdeka, merdeka Tanahunak itu Yang ku cinta Indonesia Merdeka, merdeka, merdeka Hiduplah indonesia Raya Indonesia Merdeka, merdeka Tanahunak itu Yang ku cinta Indonesia Merdeka, merdeka Merdeka, merdeka Hiduplah indonesia Raya Mengheningkan cinta Dipimpin oleh Rektor Universitas Negeri Manado Mari kita hening cipta Mulai Dengar Dengar seluruh Angka Sekarang Yang memuji Palawan Negara Dan Kau 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 Selamat menikmati. Selamat menikmati. Ketua Badan Pekerja Majelis Jemaat Abraham Tata Aran Patar. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Namun kami tetap bersyukur kepadamu ya Tuhan. Selamat menikmati. Kami boleh tiba di tahap ini. Bagi para wisudawan yang engkau kenan, boleh menyelesaikan studi, program studi pasca serjana, dokter, magister, program studi serjana, dan program studi diploma. Semua itu boleh teralami karena kasih dan pertolonganmu. Karena itu kami memohon ya Tuhan, berkenanlah kiranya engkau menilih kami di tengah syukur sukacita ini. Sambil kami memohon atas rahmat kasih-Mu. Sehingga kami para wisudawan boleh mendapatkan dukungan, topangan, dan semangat dari orang-orang yang begitu mengasih kami. Orang tua, kakak dan adik kami, saudara, sobat dan kenalan kami, para dosen pengajar, dosen pembimbing, dan dosen penguji, staf pegawai, bahkan semua yang telah berjasa dalam studi kami di sini. Sehingga boleh mengantar kami, menikmati keberhasilan. Dan di hari ini, atas perkenananmu ya Tuhan, kami boleh mengikuti pelantikan dan wisudah. Kiranya, kasih karunia Tuhan akan selalu melimpahi saudara-saudara kami yang telah berjasa. Berjasa, sehingga kami boleh menyelesaikan studi ini. Saat mana kami mengikuti pelantikan dan wisudah ini. Saat mana pula kami dilepas dan diutus ke tengah masyarakat, ke tengah bangsa dan dunia ini. Saat kami dituntut untuk mampu mendadikasikan diri, sesuai dengan ilmu pengetahuan yang sudah kami beroleh di lembaga ini. Maka kami memohon kepada Tuhan, restumu ya Allah, berkatilah kami selalu. Agar boleh menjadi pribadi yang dapat memberi manfaat bagi banyak orang. Dapat berdaya guna, dapat berdaya saing. Dapat memberi kebahagiaan bagi diri dan keluarga, bagi umat dan bagi almamater kami, bagi bangsa dan negara, bahkan bagi dunia. Di mana engkau kenal kami diam, berkarya dan berjuang. Bimbinglah kami terus, supaya tetap ada di jalanmu Tuhan. Kuatkanlah dan teguhkanlah iman kami, supaya setiap rencana, usaha kerja dan harapan-harapan kami ke depan, boleh terwujud. Bahkan segala aktivitas kami, boleh berjalan sesuai dengan profesi. Kami boleh tampil sebagai seorang yang profesional dan beretika. Penuh kejujuran, adil dan benar. Mampukan kami mengamalkan prasetya kami para wisudawan. Agar boleh menjadi pribadi-pribadi yang berhati mulia dan bertanggung jawab. Kami berdoa untuk almamater ini, Universitas Negeri Manado. Kiranya terus diberkati Tuhan, agar dapat melahirkan anak-anak bangsa yang berbudiluhur, yang cerdas, yang takut akan Tuhan. Kami berdoa untuk pimpinan Universitas Negeri Manado. Ibu Rektor, Profesor, Doktor, Yuleata, Paulina, Amelia, Runtwene, MS. Berkatilah hambamu ini ya Tuhan. Pakailah dia terus, agar menjadi berkat bagi lembaga ini. Bahkan bagi banyak orang. Demikian kami berdoa untuk membantu Rektor 1, 2, dan 3. Para dekan, para dosen, dan jajaran pimpinan di lembaga ini. Staff pegawai. Kiranya mereka semua ada dalam pemberkatan Tuhan. Kami berdoa untuk semua mahasiswa unimah yang sementara melanjutkan perkuliahan S3, S2, S1, dan diploma. Biarlah berkat kasih dan pertolonganmu ya Tuhan. Akan tetap melingkupi mereka. Dijauhkan dari pengaruh-pengaruh dan pergaulan-pergaulan buruk. Yang akan merampas dan menghancurkan masa depan mereka. Di situasi pandemi COVID-19 ini Tuhan. Kami memohon pengasihanmu. Ampunkanlah kami dari setiap pelanggaran dan dosa kami. Biar bumi ini dipenuhi dengan balas kasih sayang Tuhan. Sehingga kami boleh menikmati kenyamanan ketenteraman. Agar di periode ke depan kami boleh melaksanakan wisuda. Tanpa harus lagi mengikuti alternatif wisuda daring. Karena kami percaya. Kuasamu Tuhan sungguh jauh melampaui batas kehidupan kami. Oleh karena itu kami memohon. Berkatilah pemimpin bangsa kami. Bapak Presiden dan Wakil jajaran pemerintahan di negara kami. Bapak Gubernur dan Wakil. Bapak Wali Kota. Bumpati. Bahkan semua perangkat pemerintahan yang ada di negara kami diberkati. Mereka yang terlibat langsung dalam penanganan COVID-19. Yang diutus ada di garda terdepan. Para medis dokter TNI Polri diberkati dalam nama Yesus. Biar darah Tuhan Yesus memproteksi bangsa ini. Untuk sungguh-sungguh meni mati. Bahkan Engkau kenang kami melewati situasi yang tidak mengenakan ini. Dengan kuasa Tuhan diputuskanlah rantai penyebaran COVID-19. Bahkan dengan kuasa Tuhan diputuskanlah niat-niat buruk oknur. Yang mengambil aliban memanfaatkan situasi ini. Kami percaya Tuhan. Engkau Allah yang maha baik. Karena itu kepadamu kami memohon. Pegarilah kami selalu. Terutama pegari lingkungan kampus Unima ini. Dengan para malaikatmu. Semua gedung. Dan fasilitas perkuliahan lainnya. Diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Agar alma mater Unima ini. Akan terus bersinar. Menjadi serana keseksian bagi nama Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan Allah. Dengarkanlah. Dan kabulkanlah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Pembacaan surat keputusan Rektor Universitas Negeri Manado. Tentang lulusan yang akan diwisuda pada semester genap tahap 2 tahun akademik 2019-2020. Wisudawan dimohon berdiri. Pembacaan surat keputusan oleh Pembantu Rektor 1. Profesor Doktor DJ Al-Katuhuk Magister Pendidikan. Keputusan Rektor Universitas Negeri Manado. Nomor 619-UN41-PS-2020. Tentang wisuda daring program Doktor S3, Magister S2, Sarjana S1, dan Diploma S0 pada semester genap tahap 2 tahun akademik 2019-2020. Rektor Universitas Negeri Manado menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan keputusan Rektor Universitas Negeri Manado. Tentang wisuda daring tahap 2 program Doktor S3, Magister S2, Sarjana S1, dan Diploma S0 pada semester genap tahap 2 tahun akademik 2019-2020. Kedua, wisuda dilaksanakan pada hari September, Rabu 17. 15 Juni 2020, pukul 10 wita sampai dengan selesai, tempat auditorium Maria Wallanda Maramis, Kampus Universitas Negeri Manado di Tembano. Ketiga, biaya yang timbul akibat dikeluarkannya surat keputusan ini, dibebankan pada dana yang sesuai untuk itu. Keempat, keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya. Ditetapkan ditetapkan di Tendano, pada tanggal Rabu 17 Juni 2020, Rektor sudah bertanda dan cat. Juleta PA Runtiwene, NIP-1964-0709-1990-112-001. Rekabutulasi Bisudawan Semester Genap Tahap 2 Tahun Akademik 2019-2020 Pasca Sarjana S32 S22 Total 4 Fakultas Ilmu Keolahragaan S1 23 Total 23 Fakultas Ekonomi S166 S02 Total 68 Fakultas Ilmu Pendidikan S1 35 Total 35 Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam S1 43 Total 43 Fakultas Ilmu Sosial S1 54 Total 54 Fakultas Teknik S1 11 Total 11 Fakultas Bahasa dan Seni S1 40 Total 40 Jumlah keseluruhan 278 Rektor sudah bertanda dan cat. Prof. Dr. Juleta PA Runtiwene MS NIP-1964-0709-1990-11-2001 Demikian Wisudawan disilakan duduk Persembahan lagu Mars Unima oleh paduan suara mahasiswa Universitas Negeri Manado Universitas Negeri Manado Bina Bangsa Indonesia Terampil penerima Kreatif dan beriman Untuk kesejahteraan bersama Universitas Negeri Manado Universitas Negeri Manado Membangun berdasar Pancasila Mari sukseskan cita-cita bangsa Universitas Negeri Manado Berjaya Universitas Negeri Manado Universitas Negeri Manado Bina Bangsa Indonesia Terampil penerima Kreatif dan beriman Untuk kesejahteraan bersama Universitas Negeri Manado Membangun berdasar Pancasila Mari sukseskan cita-cita bangsa Universitas Negeri Manado Berjaya Pelantikan dan wisuda lulusan Oleh Rektor Universitas Negeri Manado Wisudawan dimohon berdiri Pada hari ini Dengan memanjatkan Muji dan syukur Kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa Saya Rektor Selaku Ketua Senat Universitas Negeri Manado Melantik Sudara-sudara lulusan Program Pasca Serjana Program Doktor S3 Program Manajemen Pendidikan Dengan gelar Doktor Program Magister S2 Program Pendidikan Ekonomi Dengan gelar Magister Pendidikan MPD Program Serjana S1 Program Pendidikan Pada Fakultas Matematika Dan Ilmu Pengetahuan Alam Pada Fakultas Teknik Pada Fakultas Ilmu Olahraga Pada Fakultas Ilmu Sosial Pada Fakultas Bahasa dan Sini Pada Fakultas Ilmu Pendidikan Pada Fakultas Ekonomi Dengan gelar Dengan gelar Sarjana Pendidikan S1 Program Ekonomi Manajemen Dan Program Akuntansi Pada Fakultas Ekonomi Dengan gelar Sarjana Ekonomi SE S1 Program Ilmu Hukum Pada Fakultas Ilmu Sosial Dengan gelar Sarjana Hukum SH S1 Program Ilmu Administrasi Negara Pada Fakultas Ilmu Sosial Dengan gelar Sarjana Administrasi Publik SAP S1 Program Ilmu Geografi Pada Fakultas Ilmu Sosial Dengan gelar Sarjana Sains SSI S1 Pada Program Psikologi Pada Fakultas Ilmu Pendidikan Dengan gelar Sarjana Psikologi SC S1 Program Ilmu Fisika Kimia Biologi Pada Fakultas Matematika Dan Ilmu Pengetahuan Alam Dengan gelar Sarjana Sains SSI S1 Program Bahasa dan Sastra Inggris Pada Fakultas Bahasa dan Seni Dengan gelar Sarjana Sastra SS Program Diploma Program Diploma 3 Manajemen Pemasaran Pada Fakultas Ekonomi Dengan gelar Ahli Mahdi AMD Sekaligus Mewisuda Saudara 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 Wisudawan Disilahkan duduk kembali Pembacaan nama-nama Wisudawan Oleh Direktur dan Dekan masing-masing Fakultas Program Pasca Sarjana Mengundang dengan hormat Direktur Program Pasca Sarjana Profesor Doktor Treysio Katrina Londa Magister Sain Program Program Doktor Doktor S3 Satu Doktor Doktor Vera L Sampi Dua Doktor Faby Ismail Program Program Magister S2 Satu Meisela Mokolomban MPD Dua Linda S. Rumbayan MPD Fakultas Fakultas Ilmu Keolahragaan Fakultas Ilmu Keolahragaan Nober S. Pasulu Serjana Pendidikan Nik Nikolaus Dewa Dua SPD Serjana Pendidikan Prediricus Ahlena SPD SPD Polter Y. Pakaindangan SPD Muhasdin SPD Hanriko Sabarnari SPD Aleksander N. Oka SPD Siko D. Legi SPD Astuti FL Metusaba SPD Dharman SPD AA Puto Satria SPD Alfriano Che Sumombo SPD Frebian Manongko SPD Indra Mustakim SPD Farliandi Wawiling SPD Spd Prior L. Tumuju SPD SPD Hari B. C. Pangimanan SPD Sulkivi R. Antuke SPD SPD Waode Intan SPD SPD Setrianto SPD Kristian F. Elad SPD Valentino Kandau SPD Rivando Lan Nombuka SPD 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 Terima Kasih Fakultas Ekonomi Ekonomi Mengundang Dengan Hormat Dekan Fakultas Ekonomi Profesor Dr. Tinoke FBPG Semua Magister Sains Fakultas Ekonomi Fakultas Ekonomi Reynata Mamonto SPD Stephen C. Undo SPD Feren Velia Kaawan SE Henson Rumagid SE Suchitra Abdullah SPD Kony Sulu SPD Karen Claudia Adam SE Franita F. Kaunang SE Anjelia C. Montolalu SPD Malfino Y. Rumate SE Cynthia Faber Mawuntu SPD Ketsia Alfina M. Supit SE Lady Dila Afisa Kalalo SE Simli Wisan SE Mariani Marcelina Lio SE Rodeni Kutasoit SE Jenisa R. BR Sembiring SE Voice Elsa Manaironsong SE Mimade Neriviana SE Mercy Faisa SE Mercy Faisa SE Selita Kaawan SE Macy Lumempo SE Anastasia M. E. Wawor SE Junita Rondonu SE Lineke SN Bulu SE Sindi D. Waworuntu SE Veronica Carolina Tameo SE Veronica Carolina Tameo SE Abraham Sigar SE Abraham Sigar SE Maysi Ling Lapian SE Melia Francisca Pangau SE Melia Francisca Pangau SE Selin Lydia Kaware SE Nora Kristina Saerang, S.E. Sintika Samuel, S.E. Indri Lavenia Lajando, S.E. Windy Leari Kawatu, S.E. Fili Karu, S.E. Febrian Manopo, S.E. Elvira Priyantisari Tanauma, S.E. Fitria Dien, S.E. Nadia Stefani Ranti, S.E. Gracia CM7, S.E. Aprilia D. Saronson, S.E. Irena Nadia Nala, S.E. Susi Lawati Labuha, S.E. Sintia P.D. Likunusa, S.P.D. Felania Angelina Waro, S.E. Devita Aemba, S.E. Claudia K. Lumenta, S.P.D. Cindy G. Moninka, S.E. Johana Gianet Tungka, S.E. Mika E.M. Manurung, S.E. Fiona Raganti, S.E. Amelia Lumintang, S.E. Risa Handayani Misa, S.E. Isal Niawati Leke, S.E. Waode Hasran, S.P.D. Fernando Pongayong, S.E. Audia Sagita Sariambapu, S.E. Randi Usman, S.E. Virginia Eklisya Makikama, S.E. Sasmita D.S. Lintang, S.E. Randi A.P. Hitipeu, S.E. Tania Gisela Wolayan, S.E. Firko Kainas Sahabat, S.E. Frendi Tinamberan, S.E. Renaldi Lengkong, S.E. Fakultas Ilmu Pendidikan Mengundang dengan hormat, Ekan Fakultas Ilmu Pendidikan Dr. Moses Markus Wulur, Magister Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan Yasmiyati, S.P.D. Kristi F. Sihotang, S.P.D. Melan Lahagina, S.P.D. Eklisen E.R. B.R. Sambiring, S.P.D. Fifi A.Ponto, S.P.D. Krisilia D.Libutang, S.P.D. Frili S.Poli I, S.P.D. Marlan Tamaheang, S.P.D. Cisilia R. Rahman, S.P.D. Prisca Potabuga, S.P.D. Adrianita Bernet Mualo, S.P.D. Maria B. Bebengang, S.P.D. Veronica Paquila, S.P.D. Laura Kamu, S.P.D. Ira Priscila Darome, S.P.D. Kristine N. Yohanis, S.P.D. Aprilia R. Wada, S.P.D. S.P.D. André E.E.E.B.U.O.S.P.D. Mona Lisa Escarinda S.P.D. Gerdianto A.Q.L.A.S.P.D. Ayu Ningsi Tinihada S.P.D. E.Prianti Amanah Arulangi E.Prianti Aramana S.P.D. Tania Y.F.Mandalika S.P.D. Magdalena Mokodongan S.P.D. Febriani Katangin S.P.D. E.P.D. Ferronika S.P.D. Ferronika S.P.D. F.M.S.P.D. Kezia A.P.P. Caburito S.P.D. Gracela RRDICROMO SPD Ansh E.E. TOGAS SPD Mega M.A.L.I.N.A.M.S.C. Herlina S.Haba S.C. Rizka C.N.S.I.R.S.C. Ananda N.N.Kontur SPD Marianti S.S.Tuyuh SPD Dan Kasmira S.P.D. Sekian Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Mengundang dengan hormat dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Dr. Aneta F.L.Tilaar Magister Sains Wawan Gunawan SPD Rati T.Y. Paipin SPD Jibrael Johan SPD Angelina Vivi Pasolon SPD Ade Indriani SPD Fitriya Ningsi Dadu SPD Deverson R. Tambahani S.S.I. Juliana Toding SPD Januarius Kliff Ngalah SPD Idewa Ayu R. Sri Rahayu SPD Alvinta Reksia SPD Yudi Rindengan SPD Devi Novitasari SPD Ardi Akbar Wijaya SPD I Ketut Edi Purwanto SPD Ninyoman Sriwintari SPD Claudia E. Sunyoto SPD Asri Diantini SPD Barnece A. Sangian SPD Inriya Anugra Mundung SPD Novitasari Mamonto SPD Maria Petra O. Renwarin SSI Angelina Belandina SPD Angelina Belandina SPD Maria Mewengkang SPD Elvian A. Soru SPD Jennifer A. Walewangko SSI Meice Tatali SPD Dewi Yul Launde SPD Jessica Julianti Peluan SPD Siti Desiani SPD Nur Fatima A. Rauf SPD Rati Anita Mema SPD Carmila Bela SPD Arsandi C. H. Moniu SSI Putri Ladi D. T. Kalangi SSI Prisilia Lidia Tatontos SSI Brigitta Wawiling SPD Junianti Kalalo SPD Parni Larengkeng SPD Fakultas Ilmu Sosial Mengundang dengan hormat dekan Fakultas Ilmu Sosial Dr. Opeles Lexi Lonto Magister Sainz UL USATUI SAP Karnia Solang SAP Karnia Tolang S.A.P. Randi D. D. Lukow S.A.P. Kamengko L. Breslia S.A.P. Krasio R. Kaparang S.A.P. Reki Reski D. Kalalo S.A.P. Redika S.M. Tilaar S.A.P. Juliet G. B. Sugiyarto S.A.P. Syuli B. Maengkom S.A.P. Kaharudin S.P.D. Indri Paramita Bolung S.A.P. Kevin Watulingas S.A.P. Aryansa Nasir S.A.P. Selvi Korwa S.P.D. Bela K.W. Oro S.P.D. Breslia E. Lengkong S.P.D. Christopher Disangan S.A.P. J. S.K.L. C.T. Subari S.H. Norika Sagala S.S.I. Heli F.S. Paat S.P.D. S.P.D. Tania Rut. Tani Pat S.H. Tarita Nender Nender S.H.S.H. Renodaro Rivo Sumayku Sumayku S.H.S.H. Rodia Dik Tanda S.P.D. S.P.D. Hacim Mokodompit S.P.D. S.P.D. Maya Panistama S.P.D. Maya Panistama S.P.D. Cecilia J. Lasut S.P.D. Irene R. Manaronsong S.H.S.H. Selina S.H.S. Torang S.P.D. Maka M. Bungau S.P.D. Maka M. Bungau S.P.D. Gopano Ratu S.P.D. Sri Rie Tama Ropa S.P.D. Maka Maka Makin Tulu S.P.D. Dewi wijeh. Yr. Baben S.P.D. Mendi Tivo S.P.D. yz. ID, ID, WK, SAP. Kisya, S, Walalangi, SPD. Andre, C, 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 Ratu, Ratu, S, AP. Milani, Ani, A, B, Simbo, S, AP. Ardianto, Mto, Menteri, Kampungan, S, PD. Levi, Ipi, J, Umbu, S, AP. Daniel, S, RS, SPD. Vanessa, E, Pengaman, S, AP. Sarah, W, Witan, S, AP. Brasilia, F, S, Molang, S, AP. Evangelis, C, C, Undung, S, AP. Revlon, Revlon, Leba, B, S, PD. E, S, P, D. Ian, Ian, A, R. Airpando, Ando, S, H. Si, Kris, Dip, P, Untong, S, H. Kenan, Nihati, S, AP. N.E. Kapoyos S.A.P. Ras Maria Sijabat S.P.D. Prabowo Mamonto S.P.D. Rakyat Abdullah Apit S.P.D. Fakultas Teknik Mengundang dengan hormat Ekon Fakultas Teknik Dr. Cuvir R.E. Kembuan Magister Pendidikan Fakultas Teknik Iwayan Y. Saputra S.P.D. Saifudin S.P.D. Gloria N. Sumilat S.P.D. Juliana Karoles S.P.D. Stefan M. Supit S.P.D. Johan Prasetya Ilat S.P.D. Komang Narendra S.P.D. David J. Walangitan S.P.D. Felistea Wonte S.P.D. Aril Alfriyati Jaru S.P.D. Edu Dona Sinuhaji S.P.D. 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 Fakultas Bahasa Dan Seni Mengundang Dengan hormat Dekan Fakultas Bahasa Dan Seni Dr. Dona Mateos Ratu Magister Humaniora Humaniora Fakultas Bahasa Dan Seni Virginia Sindi Mugawe SPD Rani E. Manike SPD Christine A. Lotawana SPD Wahyu H. Ponogoa SPD Agustina S. Margareta SPD Maria Belida BR Surbakti SPD Masita Mamari SPD Sophie M. Todemeng SPD Rainike Koda SPD Leah Prawita S.P.D. Sylvia Lorena BR Barus SPD Marlina J. Rondonu SPD Frili Tanor SS Winda Feren Engkol SPD Jeni Jenny Grace Sylvia Lampa SPD Lia May Novitasari SPD Ovinie Pangimanan SPD Grevy Makaliwe SPD Niputu Niputu Sri Wahyuni SPD Dewa Putu Sudarsana SPD S.P.D. Mega Marcella Sili SS Komang Adi S. Gunawan S.P.D. S.P.D. Ferni Finita Dotulung SPD S.P.D. Sasmita Grace Tuera SPD Andres I.Posuma SS Eka Risti Esther Salaka SS Elvira C.B. Binilang SS Tessia Damopoli SPD Mary Golung SPD Prilita Sigar SS Melani Resita Manopo SPD Olivia Suleman SPD Marjelina Mengga SPD Wiwin Melinda SS Jessica Alda Sorongan SPD Jayu Fetmal Lumare SPD Monica Siska Dien SPD Irene B. Lumintang SPD Telma M. Salindeo SPD Mario Vegas Panundu SPD Pembacaan Janji Wisudawan Wisudawan Dimohon Berdiri Pembacaan Janji Wisudawan Janji Wisudawan Universitas Negeri Manado Kami Wisudawan Universitas Negeri Manado berjanji Satu, setia dan taat kepada negara Republik Indonesia Yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 Dua, akan bekerja dengan jujur Disiplin Bersikap terbuka Bersedia mengembangkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan Teknologi dan seni secara bertanggung jawab Tiga, menjaga dan menjunjung tinggi Citra Almamater Universitas Negeri Manado Menyanyikan lagu Bagimu Negeri Pada mu negeri Kami berjanji Pada mu negeri Kami berakti Pada mu negeri Pada mu negeri Kami berakti Kami berakti Kami berakti Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Yang saya hormati Bupati Minahasa, saya hormati dan banggakan Sekretaris Senat dan semua anggota Senat Universitas Negeri Menado, baik yang mengikuti langsung maupun yang berada di tempat masing-masing. Saya hormati para pembantu rektor, para dekan, para direktur, para kepala biro, ketua-ketua lembaga, jajaran pimpinan fakultas jurusan program studi yang ada di lingkungan Universitas Negeri Menado. Yang saya hormati Panitia Wisudadaring, saya hormati dan banggakan Wisudawan, Wisudawati beserta keluarga yang boleh mengikuti dari tempat masing-masing. Hadirin yang berbahagia. Tahap kedua tahun akademik 2019-2020 ini. Kita kembali lakukan secara daring. Untuk itu kita patut bersyukur dan tentunya menaikkan pujian kepada Tuhan yang maha besar yang boleh menyatakan kasih dan kebaikannya dalam perjalanan hidup kita hari lepas hari secara khusus dalam masa-masa pandemi ini. Para Wisudawan dan Wisudawati keluarga yang saya hormati. Ijinkanlah pada hari yang berbahagia ini atas nama pribadi bahkan institusi selaku rektor dan seluruh sivitas akademika Universitas Negeri Menado. Hendak menyampaikan selamat atas keberhasilan saudara-saudara para lulusan yang boleh menempuh pendidikan dan akhirnya menyelesaikan studi di Universitas Negeri Menado yang kita cintai ini. Banyak selamat juga tentunya saya sampaikan kepada Bapak Ibu orang tua wali para Wisudawan yang tentunya telah menjadi pendorong penyemangat para Wisudawan Sudawati. Dan juga boleh mempercayakan UNIMA sebagai tempat untuk menimba ilmu. Terima kasih dan penghargaan yang tinggi juga disampaikan kepada seluruh staf dosen tenaga kependidikan Universitas Negeri Menado untuk semua usaha keras, kerja keras dan kerjasama dalam melaksanakan tugas mendidik dan membina para mahasiswa, terutama yang mengharuskan kita melakukan berbagai inovasi, beradaptasi dengan perubahan dalam menyelesaikan tugas dan tanggung jawab kita. Peserta Wisuda yang berbahagia, saat ini kita telah memasuki pertengahan tahun 2020, tahun yang penuh dinamika, tahun yang memaksa kita melakukan banyak hal baru untuk dapat bertahan dalam kehidupan ini. Secara bertahap, Indonesia telah memulai era kenorbalan baru, beradaptasi dengan perlahan untuk hidup berdampingan dengan COVID-19. Satu era kehidupan yang tidak ada satupun negara di dunia ini yang mampu menghindarinya. Suatu pola kehidupan yang mendasarkan pada keselamatan dan kesehatan manusia di atas segalanya. Di mana kebersihan pribadi bukan semata tanggung jawab pribadi, tetapi kebersihan diri menjadi dasar kebersihan dan kesehatan lingkungan di sekitar kita. Pada tanggal 15 Juni 2020 yang lalu, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bersama dengan Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan dan Kementerian Dalam Negeri telah mengeluarkan panduan penyelenggaraan pembelajaran pada tahun ajaran dan tahun akademik baru di masa pandemi COVID-19. Di mana prinsip utamanya adalah keselamatan dan kesehatan peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, keluarga, dan masyarakat merupakan prioritas utama dalam menetapkan kebijakan pembelajaran. Dalam panduan tersebut telah diatur dengan tegas penggunaan metode pembelajaran daring di perguruan tinggi yang berada di semua zona hijau, merah, kuning. Dengan pengecualian aktivitas prioritas penelitian laboratorium untuk skripsi, tesis, dan disertasi, tugas praktikum, laboratorium, bengkel, studio, fokasi dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat, di mana kebijakan akan dikeluarkan oleh Direktur Jenderal terkait. Peserta wisuda daring yang saya hormati adalah menjadi tanggung jawab kita bersama sebagai warga masyarakat untuk hidup dan beradaptasi dengan kebijakan yang ditetapkan pemerintah. Bukan saja demi kehidupan diri kita pribadi, tetapi demi kehidupan dan keselamatan banyak orang. Sebagai bagian dari masyarakat ilmiah, saya mengajak kembali kita semua untuk membantu pemerintah dengan memerangi hoaks. Manfaatkanlah situs-situs resmi dan terkonfirmasi ilmiah untuk mencari informasi yang benar. Jangan terprovokasi dengan ucapan dan bacaan yang tidak bertanggung jawab. Kita hidup dalam dunia yang sedang berperang melawan COVID-19. Ada begitu banyak informasi tentang COVID-19 yang bisa kita dapatkan dari situs Badan Kesehatan Dunia WHO yang bisa diakses dengan mudah dalam bentuk berita dan gambar. Edukasilah diri Anda, keluarga Anda, lingkungan masyarakat tempat Anda tinggal dan berada dengan informasi yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah untuk kesehatan dan keselamatan bersama. Era Kenorbalan Baru adalah era di mana kita mampu beraktifitas secara normal sambil tetap melawan ancaman COVID-19 dengan menerapkan protokol kesehatan dan kebersihan secara ketat. Menjaga jarak aman, menggunakan masker, sering mencuci tangan, dengan sabun di air mengalir, makan makanan bergisi, rajin berolahraga, berjemur secara rutin sambil terus melakukan aktivitas yang menyenangkan untuk memperkuat sistem imun kita. Dan tentunya senantiasa bersyukur dan berterima kasih untuk penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Wisudawan, Wisudawati, serta seluruh peserta, Wisuda, Daring yang berbahagia, anggota senat yang kami hormati. Pada hari ini dengan perkenalan Tuhan, tadi telah diwisuda sebanyak 278 wisudawan yang diantara yang telah diwisuda. Saya pada kesempatan ini ingin menyampaikan selamat kepada Saudara Reynata Mamonto, SPD, Fakultas Ekonomi, S1 Pendidikan Ekonomi Dengan nilai Yudisium 3,86, lama studi 3 tahun 9 bulan Dan juga Stephanie Carlina Umbo, SPD, Fakultas Ekonomi Prodi E1 Pendidikan Ekonomi, Yudisium 3,85, lama studi 3 tahun 9 bulan Dan yang keempat Wawan Gunawan, SPD, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, S1 Pendidikan Biologi, Yudisium 3,84, dengan lama studi 3 tahun 8 bulan Tentunya sekali lagi atas nama pribadi bahkan tentu lembaga Selaku rektor menyampaikan selamat dan sukses atas pencapaian prestasi Saudara-saudara Semoga tentunya prestasi yang diperoleh di bangku kuliah ini bisa terus dipertahankan Bahkan dapat terus ditingkatkan dalam kehidupan sehari-hari di tengah-tengah masyarakat Terutama dalam masa-masa pandemi ini Kita tentunya tidak boleh menutup mata dengan kondisi di sekitar kita Yang membutuhkan bantuan Ketika Anda, para lulusan, kami kembalikan kepada masyarakat saat ini Saudara memiliki konsekuensi untuk mengambil tanggung jawab sosial Dalam kehidupan kemasyarakatan Jadilah alumni Unima Yang berkarakter Yang inovatif Unggul Kompetitif Yang mampu mengimplementasikan kompetensi Baik soft skill maupun hard skill Dan bawalah nilai-nilai budaya kerja Unima Dimanapun nantinya saudara-saudara bekerja dan berada Sehingga saudara-saudara mampu bekerja dengan orang lain Berorientasi pada tujuan sesuai dengan aturan dan prosedur yang berlaku Dan berorientasi pada kinerja Baik Kuantitas, kualitas maupun target waktu Budaya kerja Unima Top Akhirnya Tetaplah menjadikan Unima Sebagai rumah besar kita bersama Tempat tinggal Anda Dimanapun Anda nanti akan Berkarya Yang akan tetap Menyambut Anda kembali Aktiflah Dalam menyuarakan ide dan gagasan Dengan melibatkan diri Pada ikatan alumni Unima Di berbagai kabupaten dan kota yang ada Peserta sidang senat terbuka yang saya hormati Akhirnya Pada kesempatan ini Saya hendak menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak yang berkenan terlibat dan mengikuti kegiatan sidang terbuka senat Universitas Negeri Menado Dalam rangka wisuda daring Lulusan dokter, magister, serjana dan diploma Pada semester genap tahap 2 tahun akademik 2019-2020 ini Sampai pada penghujung acara ini Khususnya tentunya Saya hendak menyampaikan terima kasih sekali lagi dan penghargaan yang tinggi Kepada Gubernur Provinsi Selurusitara Yang nantinya berkenan akan memberikan sambutannya Sekretaris dan para anggota senat yang saya hormati Yang boleh mengikuti sidang senat ini Baik di tempat pelaksanaan acara maupun di tempat rumah masing-masing Ucapan terima kasih kepada semua rekan-rekan para dosen tenaga kependidikan di lingkungan Unima Yang telah melaksanakan tugasnya mentransfer ilmu pendidikan teknologi, sains dan seni kepada para mahasiswa Dan penghargaan dan ucapan terima kasih yang tulus juga disampaikan kepada Panitia Ketua Panitia dan jajaran Kapuskom dan tim IT Yang boleh bekerja sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan wisuda daring ini Terima kasih juga kepada hamba Tuhan Ibu Pendeta Aneke Pandowoy MTH Ketua Badan Pekerja Majelis Jemaat Abraham Tata Aran Patar Yang boleh menuntun kita dalam doa Bahkan kepada semua pihak yang boleh mendukung kegiatan wisuda daring ini Yang tidak dapat kami sebutkan satu demi satu Akhirnya marilah kita semua bulatkan tekat dan teguhkan hati Teguhkan niat kita untuk secara bersama-sama saling bahu-membahu Memperkoko visi UNIMA Universitas yang berkarakter inovatif, unggul, kompetitif Sehingga kita akan mampu berkontribusi maksimal dalam proses pendidikan dan pencerdasan seluruh anak bangsa Serta dalam proses membangun bangsa dan negara Indonesia yang kita cintai ini Sambil tentu kita terus berharap, berdoa, tentu sambil kita bekerja bahwa masa-masa sulit dalam pandemi global COVID-19 ini akan segera berlalu dalam kehidupan kita Dan tentunya semoga Tuhan yang maha kuasa senantiasa memberkahi kita semua dalam mencapai apa yang kita cita-citakan Terima kasih Shalom Damai di hati Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Om Santi Santi Om Shadu 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 Sembutan Gubernur Sulawesi Utara Bapak Oli Dondokambe, Sarjana Ekonomi Halo, salam sejahtera bagi kita semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Om Swastiastu, Namo Udayo, Salam Kebanyikan Tentu, Ustaz Negeri Mnano dan Segenap, Ustaz Akrimka yang saya hormati Serta para wisudawan dan wisudawati yang saya banggakan Dengan tengah pandemi COVID-19 ini yang masih melanda Kita hingga saat Patutlah kita memenjatkan puji syukur kepada Tuhan yang maha kuasa Karena kita masih dianugerahkan Kesehatan, berikan kekuatan dan perlindungan Serta diperkenankan melaksanakan acara wisuda Secara daring Sudah unima bagi lusan program S3, S2 dan S1 semester 6 tahun Kedua tahun akademik 2019-2020 Mungkin akan memiliki kesan yang berbeda Karena dilaksanakan secara daring Namun demikian Saya harapkan Sukacita yang dirasakan para wisudawan dan wisudawati Akan sama seperti halnya di wisuda secara langsung Saya atas nama pemerintah provinsi dan masyarakat sudut utara Serta selaku pribadi dan keluarga Juga selaku ketua Dewan Penyantun Unima Mengucapkan selamat dan sukses kepada para wisudawan Dan wisudawati unima lulusan program S3, S2 dan S1 semester 6 tahun Kedua tahun akademik 2019-2020 Kiranya saudara-saudara yang di wisuda hari ini Akan terus terpacu untuk mengembangkan kapasitas dan kualitas diri Serta meningkatkan keterampilan yang dimiliki Guna menjadi SDF-SDF unggul Yang nantinya dapat memberikan sumbangsi Dan turut serta dalam membangun bangsa dan daerah Selanjutnya, melalui kesempatan ini Saya mengajak kita semua termasuk sifritas akademika Kenima untuk terus menjalin sinergi yang positif Dengan pemerintah daerah dalam upaya penanganan COVID-19 Bagai upaya memutus rantai penyewaran COVID-19 di daerah Hingga kini, pemerintah provinsi selesutara Melakukan upaya dan langkah solutif Menerapkan kebijakan keempatan setelah pengaktifitas Atau kegiatan-kegiatan sosial di tengah kehidupan bermasyarakat Pemerintah provinsi selesutara masih terus menghimbau seluruh masyarakat Untuk melakukan physical distancing Mematuhi protokol kesehatan dan setiap pergerakan Serta terus membudayakan pola hidup sehat dan bersih Upaya penanganan kasus COVID-19 tentunya harus terus kita lakukan secara bersama-sama Kita saling mendukung dan mengatasi bencana non-alam COVID-19 ini Agar penanganannya lebih cepat dan optimal Oleh karena itu, saya mengajak kita semua untuk tetap mengingatkan Satu bersama lain, serta terus berada dalam satu dekat Dan langkah untuk bersama-sama menghadapi dan menangani COVID-19 Semoga kita cepat dipulihkan dari pandemi COVID-19 ini Sehingga kita dapat menjalankan keseharian dan melaksanakan kewajiban seperti semula Untuk melajukan pembangunan di daerah ini Dan untuk kesejahteraan bersama Sekali lagi, saya ucapkan selamat dan sukses kepada para wisudawan dan wisudawan Timu Nima Urusan program S3, S2, dan S1 semester Kenap tahun ajaran kedua, tahun akademik 2019-2020 Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberikan kesehatan Serta menuntun dan menyertai setiap upaya yang kita lakukan Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Om Santi 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 Om Shalom 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 Dengan mengucap syukur Kepada Tuhan Yang Maha Pengasih dan Penyayang Saya Rektor Universitas Negeri Munadu Selaku Ketua Senat Menutup sidang terbuka senat Dalam rangka wisuda Dalam jaringan Pada hari ini Rabu 17 Juni 2020 Kiranya Tuhan menyertai dan memberkati kita semua Rektor Universitas Negeri Munadu Selaku Ketua Senat Bersama Sekretaris Dan para anggota Senat Meninggalkan ruang sidang Universitas Negeri Munadu Bina bangsa Indonesia Terampil penerima Kreatif dan beriman Untuk kesejahteraan bersama Universitas Negeri Munadu Membangun berdasar Pancasila Mari susiskan cita-cita bangsa Universitas Negeri Munadu Universitas Negeri Munadu Universitas Negeri Munadu Bina bangsa Indonesia Terampil penuhi pangkat Kreatif dan beriman Untuk kesejahteraan bersama Universitas Negeri Munadu Membangun berdasar Pancasila Mari susiskan cita-cita bangsa Universitas Negeri Munadu Bina bangsa Allah Kesan lucu yaitu saat mengikuti probinas Kesan mencengkelkan Yaitu saat naik mikrolet ke kampus Mengapa? Karena yang pertama bisa jadi yang terakhir Sudah dekat jadi jauh Dan sering keliling kampus sebelum masuk kelas Kesan menegangkan Yaitu lupa password Kesan yang paling berharga adalah Menjadi bagian dari Unima Teman dan dosen seperti keluarga Lan haru yaitu sabar mengantri Terima kasih kepada Tuhan Yesus Semua karena anugerahnya Terima kasih kepada orang tua dan keluarga Terima kasih jurusan ku JBBSI Semua dosen dan teman-teman Terima kasih FBS Terima kasih Unima Walaupun di tengah pandemi COVID-19 Saya berdoa dan berharap Semoga Unima semakin diberkati Dan semakin meningkatkan pelayanan Untuk menghasilkan generasi yang cerdas dan kreatif Dan dapat menakbukan dunia Stay safe, stay healthy, keep pray Salam sehat Unima top Puji syukur kepada Tuhan yang memkuasakan Atas tentungannya Sehingga saya boleh menyelesaikan studi Di Universitas Negeri Manado Kesan saya selama berkuliah di Universitas Negeri Manado Ada banyak sekali ilmu yang saya dapatkan Karena harta yang paling berharga adalah ilmu Yang tidak bisa dicuri oleh orang lain Terima kasih kepada Universitas Negeri Manado Rektor Pimpinan Fakultas, Dekan Bahkan pimpinan Prodi Enci Ohi dan Enci Linda Serta Bidik Misi Indonesia Pengelola Bidik Misi Unima Keluarga saya, orang tua saya, kakak dan adik saya Bahkan cinta pendorong cita-cita saya Henson Rumagid SE Yakis Pameli Bahkan teman-teman akutansi angkatan 2016 Semoga Universitas Negeri Manado Tetap berjaya Dan semoga pandemi COVID-19 ini cepat berlalu Unima top Saya Jenorius Cliff Nala, SPD Selama kurang lebih 4,5 tahun menempuh pendidikan Di jurusan Matematika FMI Pak Unima Menimbulkan kesan bagi saya Seperti lingkungan yang bersih, asri, dan sejuk Pelayanan yang baik disertai dengan fasilitas yang memadai Perkulian yang efektif dan inovatif Didukung oleh dosen-dosen yang handal dan berpengalaman Dan teman-teman kampus yang asik dan saling mendukung Untuk ini semua saya ucapkan Terima kasih Tuhan, terima kasih Unima Terima kasih juga kepada kedua orang tua saya Harapannya ke depan Unima akan bertumbuh semakin baik Semakin inovatif Dan semakin modern Baik dari segi pelayanan, perkuliahan, maupun prestasi Dan terus menghasilkan SDM yang unggul dan berdaya saingi Sangat kita terus berdoa Agar pandemi COVID-19 dapat segera teratasi dan merancang Bersama kita bisa Unima Top Halo guys, pertanyaan nama saya Nukita Sari Momonto Dari jurusan pendidikan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Manado Atau disingkat Unima Merupakan salah satu kampus terbaik yang ada di Sulawesi Utara Supasnya berada di Bukit Temukari Kampus ini memiliki banyak kesan hindai Di antaranya belajar pinggung pulas tanah sejuk Nyaman serta memiliki perkembangan yang unggul Terima kasih Unima untuk tubuh rektor Universitas Negeri Manado Dibudahkan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Ketua Jurusan Pendidikan SIPA Sekretaris Jurusan Pendidikan SIPA Harapanku semoga Unima tetap menjadi kampus yang terbaik Yang mampu berdaya saingi Semoga pandemi ini akan berakhir Dan perkuliahan akan kembali normal bersama kita Saya JSKL Kristian Tambayong Subarish Kurang lebih 4 tahun saya menuntut ilmu di Unima Di Fakultas Ilmu Sosial Prodi Ilmu Hukum Di tempat ini bukan hanya belajar teori saja Tapi bagaimana karakter kita dibentuk untuk menjadi insan yang bertakwa kepada Tuhan Cinta tanah air Serta menjadi teladan di tengah masyarakat dan membawa dampak positif Dari semuanya itu saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besar kepada Tuhan Yang Maha Esa Kepada orang tua, kepada Unima Fakultas Ilmu Sosial Program Studi Ilmu Hukum Semoga Unima tetap jaya untuk menciptakan insan-insan yang kompetitif Di tengah-tengah kita menghadapi pandemi COVID-19 Dan selalu menerapkan protok kesehatan Pakai masker, rajin cuci tangan Serta menerapkan social distancing Unima Top Jangan lupa like, share dan subscribe